Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau DITRAS Krimsus Polda Metro Jaya meminta pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka kasus konten pornografi Firza Hussein. Kendati berstatus tersangka, saat ini Firza Hussein tidak ditahan, menyusul alasan sakit. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Raden Argo Iwono menyatakan, telah mengirim surat kepada imigrasi meminta perintah cekal terhadap tersangka kasus dugaan percakapan berunsur pornografi Firza Hussein. Perintah pencekalan berlaku 6 bulan ke depan karena dikhawatirkan Firza dapat sewaktu-waktu kabur ke luar negeri. Surat Reserse Khusus ya, Polda Metro Jaya, mengeluarkan surat pencekalan, artinya mengirimkan surat pencekalan terhadap tersangka FH ke imigrasi. Berlaku 6 bulan ke depan, dan tentunya penyidik ya, mengeluarkan surat ini dengan harapan bahwa tersangka biar tidak bisa bepergian ke luar negeri di situ ya. Terima kasih. Terima kasih.